selamat pagi sobat garden welcome back again with our channel New Dimension tips singkat perawatan buah naga agar cepat berbuah bagus jika sebelumnya kita bahas tentang media tanam buah naga di dalam minipot kali ini kita akan bahas tentang cara perawatannya sebenarnya buah naga ini sangat simpel dan mudah berbuah tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol lonceng dan subscribe channel ini cara agar buah naga cepat berbuah ya misal tangkainya seperti ini kita tinggal potong atau seleksi batang-batang atau ranteng-ranteng yang tipis kelihatan kecil yang ukuran segini kita potong dan kita buah supaya nanti konsentrasinya tidak membuat cabang baru agar pada waktu musim berbuah biasanya bulan November dan Desember bisa membentuk bunga jadi nanti buahnya bisa banyak tetap langkah saja yang kecil-kecil kalau yang besar boleh juga dipangkas nanti bisa juga ditanam lagi seperti ini kalau mau tanam sama seperti video sebelumnya intinya kita minimalis rangkainya supaya penyerapan nutrisinya banyak pada buah untuk selanjutnya buah naga sendiri karakternya suka air dan sinar matahari jadi kalau tempatnya kurang sinar matahari silahkan dipindahkan dan kita harus setat untuk airnya di 3 bulan sebelum musim berbuah jadi mesin musim kemarau harus tetap disiram untuk pemupukannya sendiri sangat mudah bisa gunakan pupuk kandang kalau susah mencari pupuk kandang silahkan pakai NPK NPK pupuk buah itu dicairkan ya disiramkan di akarnya oke masih kita proses peran ini batang seperti ini tidak akan menghasilkan buah karena terlalu kecil hasilnya adalah seperti ini setelah beberapa minggu buah naga sendiri baru berbuah setelah sembilan bulan ya ini sudah mulai berbunya setelah dilakukan pemangkasan bunganya seperti ini buat yang belum tahu mungkin ini seperti kaya layu sebenarnya ini bakal buah ini sudah hasil dari penyerbukan tetapi lewat bantuan angin dan serga sebenarnya penyerbukan sendiri bisa dilakukan dengan bantuan manusia hasilnya akan lebih penyak untuk media tanam dari pot pupuknya harus dua kali dari media tanam di tanah ini soalnya akarnya terbatas jika memiliki pohon ya bisa pohon randu ataupun pohon yang lain buah naga sendiri bisa ditumpang seharikan ini akan cenderung ke atas ini sudah berbuah juga seperti itu mengapa selalu ke atas ini mencari sinar matahari jadi untuk lahan yang sempit jangan khawatir bisa ditanam di pot maupun di atas jembok sekalipun seperti itu gunanya untuk jenisnya sendiri ada empat dari merah merah muda putih dan kuning ataupun hitam yang lagi tren adalah warna kuning oke sekian tip dari saya selamat mencoba semoga kuah naganya bisa tumbuh dengan bagus dan cepat berbuah juga terima kasih terima kasih terima kasih